Banyak tawaran dari negara lain, tetapi Coach Shin Tae-yong tetap setia dengan Indonesia. Ketulusan juga tak luput dari kepercayaan seorang Eric Thohir kepada Coach Shin Tae-yong. Ketulusan itu terdapat pada Coach Shin Tae-yong, di mana kepercayaan dan kedisiplinan merupakan salah satu filosofi dari Coach Shin Tae-yong. Bagaimana dengan berita selanjutnya? Tetap di Pemain ke-12. Kedatangan dari Coach Shin Tae-yong yang membuat dan mengukir banyaknya sejarah dalam persepak bolaan timnas Indonesia. Banyak orang yang mengagumi sosok Shin Tae-yong dengan kepercayaan, kedisiplinan, ketulusan, dan juga kerja keras dari hasil kerja sebagai pelatih timnas Indonesia. Mengungkap banyak hal dalam sebuah wawancara, Coach Shin Tae-yong membuka alasan tentang perpanjangan kontrak terhadap timnas Indonesia. Juga tentang banyaknya tawaran yang ia dapatkan pada saat Piala Asia U23. Coach Shin Tae-yong setidaknya mendapatkan 10 tawaran dari negara lain setelah melaksanakan Piala Asia U23. Mendapatkan banyaknya tawaran dari negara lain tak mampu menggoyahkan tekat Shin Tae-yong untuk tetap menjadi pelatih timnas Indonesia. Bantu kepercayaan dari Eric Tahir kepada Coach Shin Tae-yong membuat Coach Shin Tae-yong tidak membeberkan mengenai banyaknya tawaran yang ia dapatkan sebagai pelatih. Tetapi setelah Fix memperpanjang kontrak hingga 2027, Shin Tae-yong pun terbuka mengenai banyaknya tawaran setelah Piala Asia. Ia juga merasa perjuangan yang telah dibangun dan juga kerja keras akan sia-sia jika ia berhenti menjadi pelatih timnas Indonesia. Coach Shin Tae-yong juga merasa kekeluargaan yang sangat kental dari timnas Indonesia. Koneksi antara pelatih dan pemain yang seperti anak sendiri. Rasa sayang Coach Shin Tae-yong terhadap pemain-pemain timnas Indonesia juga masyarakat yang selalu mendukung membuat Coach Shin Tae-yong tidak mau menghianati perasaan dari pecinta sepak bola timnas Indonesia. Coach Shin Tae-yong merasa uang bukan segalanya, tetapi kepercayaan dan masa depan timnas Indonesia merupakan hal yang utama bagi Coach Shin Tae-yong. Walaupun mendapatkan tawaran yang lebih baik, tetapi Coach Shin Tae-yong tetap dalam pendiriannya yaitu membangun masa depan sepak bola timnas Indonesia hingga tahun 2027. Ketulusan dan komitmen dari Coach Shin Tae-yong yang tidak usah diragukan lagi terhadap timnas Indonesia. Squad dan juga tim yang dibangun dari 4 tahun kebelakang hingga sekuat sekarang. Mencetak banyak sejarah yang...